Oke guys, jadi hari ini gue mau ngebahas 1 unit gimbal smartphone lagi keluaran dari Brica yang sebenarnya gimbal ini adalah upgrade dari seri sebelumnya yang kalau nggak salah 2 tahun lalu namanya itu Brica Bisteady 2 Pocket aja dan kali ini mereka nambahin teknologi AI buat di seri yang terbaru ini nah sebenarnya fitur AI yang dikasih secara fungsi hampir sama aja kayak fitur AI yang ada di seri gimbal ultimate nya mereka tapi karena yang seri ultimate nya itu dari segi harga tergolong mahal jadi Brica kasih opsi harga yang lebih affordable lagi lewat Brica Bisteady 2 Pocket AI nya ini nah tapi sebelum gue ngebahas lebih jauh lagi soal si gimbalnya nanti disini buat kelengkapannya sendiri yang pertama kalian bakalan dapetin 1 unit gimbalnya terus ada 1 unit mini tripod, 1 unit kabel USB Type C dan 1 stripe buat digantungin ke gimbalnya terus ada 1 buah pouch, 1 unit AI motion sensor dan yang terakhir disini kalian juga bakalan dapetin 1 kertas petunjuk manual dan 1 kartu garansinya juga oke secara looks atau bentuknya si Brica Bisteady 2 Pocket AI ini kurang lebih hampir sama aja di mana buat dimensi ukurannya ini juga hampir sama aja palingan yang ngebedain cuma ada di bagian bobot dari masing-masing gimbalnya kalau yang versi lama itu punya berat sekitar 362 gram sedangkan buat yang versi barunya ini punya berat ada di sekitar 355 gram aja oh iya gak cuma sekedar looksnya aja yang mirip-mirip bahkan secara spek detailnya juga hampir sama aja kayak support semua jenis smartphone Android dan iPhone selama beratnya itu gak ngelebihin 280 gram dengan rentang lebar ada di 55-89mm terus baterai yang dipake juga masih di 2000mAh yang secara ketahanan ini sedikit lebih boros dari seri sebelumnya karena emang di seri yang baru ini menggunakan modul AI yang udah pasti perlu yang namanya baterai dan harus ambil dari si gimbalnya ini oke kalau buat urusan tombol-tombol secara layout dan fungsi sebenarnya ini hampir sama aja kayak kebanyakan gimbalnya Brica yang udah pernah gue coba dimana di bagian depan sini ada satu buah joystick yang secara fungsi ini buat atur-atur pergerakan dari si gimbalnya nanti terus di sekeliling joysticknya tadi juga ada beberapa lampu indikator yang dimana di bagian atas ini buat indikator bluetooth terus di samping kanan kirinya juga masih ada beberapa indikator mode kayak mode FPV, LF, AF, dan juga HF nah sedangkan buat dua tombol di bagian bawah sini yang pertama fungsinya itu buat gonta-ganti mode yang kalian pake dan juga buat ngeri-center si gimbalnya nanti dan buat tombol yang kedua ini secara fungsi buat tombol power dan juga buat ngerubah orientasi smartphone kalian dari posisi landscape ke portrait dan juga sebaliknya nah lanjut di bagian samping kiri ada satu buah port USB-C buat chargernya terus di bagian sisi kanannya ada satu slider zoom yang fungsinya ini cuma bisa kalian pake pas udah kalian konekin ke aplikasinya Brica lanjut di bagian belakang ada satu tombol shutter dan sedangkan buat si AI motion trackingnya tadi bisa kalian pasang di bagian sini karena emang mekanisme dari si AI-nya ini menggunakan magnet jadi mau kalian arahin ke depan atau ke belakang juga bisa tinggal disesuaiin aja sama kebutuhan kalian masing-masing nah sedangkan buat hasil dari si gimbalnya ini kalian bisa langsung lihat aja lewat video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke buat harganya sendiri si Brica Bisteady 2 Pocket AI ini dibanderol sekitar 1 jutaan atau lebih tepatnya 1 juta 120 ribu rupiah aja dan buat harga segini menurut gua juga udah termasuk oke apalagi ditambah dengan fitur AI-nya tadi ngebuat si gimbal ini punya nilai plus tersendiri kalau dibandingkan dengan merek lain yang punya harga mirip-mirip tapi belum ada si fitur AI-nya ini nah jadi buat kalian yang emang tertarik sama gimbal Brica yang satu ini seperti biasa semua link produk officialnya Brica udah gua cantumin di kolom deskripsi di bawah well kesimpulannya buat kalian yang lagi butuh sebuah gimbal terutama buat kalian yang suka banget nge-vlog pake handphone dan pengen hasil rekaman kalian itu tetep stabil atau nggak goyang-goyang si Brica Bisteady 2 Pocket AI ini bisa banget jadi solusi yang tepat buat kalian pilih nah atau mungkin buat kalian yang suka banget nge-live terutama buat jualan online terus suka mondar-mandir buat nunjukin barang dagangannya gua bisa jamin si fitur AI-nya tadi bener-bener bisa ngebantu terutama buat kebutuhan live streaming kalian nanti oke mungkin segitu aja video singkat gua buat si Brica Bisteady 2 Pocket AI-nya ini jadi like aja kalau kalian suka sama videonya dan share juga ke temen-temen kalian kalau video ini bermanfaat so gua Andri dari Good Stuff ID pamit sampai ketemu di video-video selanjutnya